Pesan Natalie Holzer untuk Verdi, Pilu Kalau kangen bunda ketemu, jangan takut sama siapapun. Natalie Holzer dengan Pilu kembali beri pesan ke putra sambungnya Verdi. Natalie Holzer harus meninggalkan sosok Verdi, selaku anak sambungnya yang paling dekat dengan dirinya setelah ia menggugat cerai sule. Namun, lantaran kini berpisah, Natalie Holzer memberikan pesan Pilu kepada Verdi, jangan takut kepada siapapun jika rindu dan ingin bertemu dengannya. Dilansir dari akun Instagram at Lambe Gossip, bangunga sebuah video pernyataan Natalie Holzer berisikan pesan Pilu yang ia berikan kepada Verdi, selaku putra sambungnya dengan menahan tangisan. Dalam kesempatan itu, dengan susah payah menyembunyikan rasa sedih, Natalie Holzer tetap berusaha memberikan pesan kepada Verdi. Natalie Holzer mengatakan kepada Verdi, untuk tetap menemuinya jika sang putra sambung rindu kepadanya. Tak sampai di situ saja, Natalie Holzer juga turut menunturkan kepada Verdi untuk tidak merasa takut kepada siapapun jika ingin menemui dirinya. Atas pesan Pilu tersebut, sejumlah netizen ikut memberikan komentar, tak sedikit yang merasakan kesedihan atas Natalie Holzer yang harus berpisah dengan Verdi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!